Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai beberapa weton yang disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sang penguasa pantai selatan Tanah Jawa. Panjenengan pasti sudah tahu jika mendengar mengenai sosok Kanjeng Ratu Kidul yang menurut kepercayaan dan budaya lokal, sering dianggap sebagai salah satu leluhur yang turut mengatur dan menguasai nusantara khususnya Tanah Jawa secara gaib. Entitas yang menguasai hampir semua bagian wilayah laut di nusantara ini, seringkali berinteraksi dengan orang-orang tertentu, terutama yang memiliki peranan penting dalam menentukan masa depan Tanah Jawa dan nusantara secara keseluruhan. Sosok Kanjeng Ratu Kidul juga seringkali menaungi beberapa orang yang memang terpilih untuk dijadikan anak angkatnya secara gaib. Orang tersebut entah secara garis leluhurnya dahulu pernah memiliki hubungan dengan Ratu Kidul atau memang ada suatu hal istimewa yang membuat sosok ini tertarik. Sebelum kita sebutkan weton apa saja yang disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul, ada baiknya kita pelajari dahulu ciri-ciri orang yang memang dinaungi dan dijaga oleh sang penguasa laut selatan ini. Ciri orang yang disukai Kanjeng Ratu Kidul urutan yang pertama, adalah sering mendapatkan pengalaman ataupun penglihatan didatangi oleh yang bersangkutan. Ciri yang pertama ini, merupakan ciri yang paling sering dan umum jika panjenengan adalah sosok yang terpilih untuk dijadikan anak angkat atau didampingi oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sosok Kanjeng Ratu Kidul biasanya akan mewujudkan dirinya di dalam mimpi sebagai sosok seorang ibu yang memanggil panjenengan dengan sebutan anak, dan jika hal ini terjadi pada masa kanak-kanak, maka biasanya dibarengi dengan demam yang tinggi. Tidak sedikit pula yang bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul ketika sedang dalam keadaan kritis bahkan ketika mati suri. Di dalam penglihatannya tersebut, dirinya melihat ada sebuah kereta kencana yang ditarik dengan tujuh ekor kuda yang datang untuk membawanya ke suatu tempat. Ciri orang yang disukai Kanjeng Ratu Kidul urutan yang kedua, adalah sering mengalami mimpi diundang pada suatu hajatan besar di dalam sebuah istana. Biasanya di dalam mimpi tersebut, panjenengan akan memakai baju model kerajaan zaman dulu, dan jika diperhatikan, tamu yang hadir tidak hanya berasal dari golongan manusia saja, namun juga berbagai makhluk dengan wujud yang tidak biasa, di mana didominasi oleh sosok yang berwujud seperti binatang laut. Mimpi tersebut bukanlah mimpi yang biasanya, namun merupakan suatu fenomena astral projection, di mana tubuh cahaya atau tubuh halus panjenengan pergi memenuhi undangan dari kerajaan laut selatan. Dengan kata lain, seseorang yang dinaungi dan disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul, maka biasanya orang tersebut juga memiliki akses untuk keluar masuk dari dan ke dalam istana Laut Kidul. Ciri orang yang disukai Kanjeng Ratu Kidul urutan ketiga, adalah memiliki suatu dorongan untuk napaktilas segala sesuatu yang berhubungan dengan Ratu Kidul. Napaktilas di sini janganlah diartikan sebagai aktivitas untuk memuja apalagi menyembah, namun adalah sebuah proses untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu guna memperoleh jawaban kehidupan di masa ini, yang biasanya dilakukan dengan lebih menitik beratkan pada segi spiritual. Lokasi napaktilas Kanjeng Ratu Kidul yang cukup terkenal selain kamar Hotel Pelabuhan Ratu adalah di sebuah lokasi di daerah Bantul Yogyakarta yang bernama Cepuri. Di tempat inilah konon dahulu Kanjeng Ratu Kidul menemui Danang Sutowijoyo atau yang lebih dikenal dengan Panembahan Senopati. Selain memiliki keinginan untuk menapaktilas, orang yang dinaungi Kanjeng Ratu Laut Kidul juga akan merasa betah dan nyaman ketika berada di kawasan pantai terutama pantai selatan. Orang tersebut akan merasa seperti di rumah sendiri, bahkan energinya secara spiritual akan mengalami pemurnian. Ciri orang yang disukai Ratu Kidul urutan keempat, adalah memiliki rutinitas spiritual yang bagus. Jika Panjenengan memiliki rutinitas spiritual yang baik, entah itu lewat beribadah, berdoa, semedi, meditasi, dan tirakat yang lainnya, selain akan menjadikan vibrasi Panjenengan tinggi, juga akan membersihkan batin dan pikiran Panjenengan. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang dikeramatkan dan dianggap suci oleh banyak penganut aliran kepercayaan. Mereka meyakini bahwa di alam spiritual, segala sesuatu yang baik atau positif tidak bisa dicampur dengan yang buruk atau negatif. Itulah sebabnya, sosok Ratu Kidul hanya akan menaungi mereka yang memiliki hati yang bersih dan benar-benar tulus saja. Ciri orang yang disukai Ratu Kidul urutan kelima, adalah biasanya memiliki kelebihan dalam bidang supranatural. Banyak orang yang didampingi Kanjeng Ratu Kidul pada dasarnya sudah memiliki bakat spiritual yang besar semenjak lahir. Namun bakat tersebut semakin menguat atau bahkan baru disadari ketika dirinya mendapatkan pendampingan dari sosok leluhur ini. Entitas apapun yang berenergi besar dan memiliki kesaktian tinggi yang menjaga dan mendampingi seseorang, bisa diibaratkan sebagai sebuah wifi dengan sinyal yang sangat kuat, dengan password yang pas. Maka orang yang didampingi itu akan bisa mengakses semua kemampuan yang dimiliki oleh entitas tersebut, sehingga akan semakin menajamkan bakat spiritual yang sudah dimilikinya. Orang yang dinaungi oleh Kanjeng Ratu Laut Kidul ini biasanya secara umum memiliki kemampuan yang hampir sama, yaitu bisa melihat masa depan. Namun sayangnya, apa yang terlihat oleh pandangannya tersebut, seringkali tidaklah boleh diungkapkan seutuhnya. Ciri orang yang disukai Ratu Kidul urutan ke-6, adalah memiliki aura mistis yang sangat kuat. Aura mistis ini biasanya tidak disadari oleh orang yang bersangkutan, justru orang-orang di sekitarnya lah yang bisa merasakannya. Pancaran hawa keberadaan dari orang tersebut terasa halus dan dingin, namun sekaligus memiliki wibawa dan karisma yang begitu besar, hal ini seringkali membuat lawan bicaranya menjadi segan bahkan ketakutan. Ciri orang yang disukai Kanjeng Ratu Kidul urutan ke-7 sekaligus terakhir, adalah biasanya memiliki ruangan khusus di dalam rumahnya sebagai tempat untuk ritual. Ruangan ini, biasanya diisi dengan berbagai ubor rampe untuk ritual dan dihiasi dengan berbagai ornamen yang berwarna hijau, di mana kita semua tahu bahwa warna hijau merupakan salah satu warna kebesaran di Kerajaan Ratu Kidul. Pada malam-malam sakral tertentu, ruangan ini akan dipakai untuk menjalin suatu komunikasi batin, yaitu komunikasi antara dirinya dengan Kanjeng Ratu Laut Kidul. Setelah Panjenengan paham dengan ciri-ciri orang yang disukai oleh Kanjeng Ratu Kidul, maka kita akan lanjutkan dengan menelisik berdasarkan dari weton kelahirannya, tentunya menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Berikut ini adalah beberapa weton yang disukai Ratu Kidul, baik itu karena energinya yang saling selaras ataupun karena naungan-naungan mistis yang menyertai kelahirannya. weton Minggu Kliwon, Minggu Pon, Senin Pon, Senin Pon, Senin Wage, Senin Pahing, Selasa Legi, Selasa Kliwon, Rabu Kliwon, Rabu Pahing, Kamis Pon, Kamis Wage, Jumat Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Wage, dan terakhir Sabtu Legi. weton yang disukai Ratu Kidul tersebut, kebanyakan juga memiliki kelebihan pada auranya. Mereka memiliki apa yang dinamakan dengan aura manis atau tulang wangi, di mana menurut orang zaman dulu, bisa menyebabkan mereka seolah-olah menjadi magnet bagi para entitas halus. Demikianlah tadi pembahasan mengenai 15 weton yang disukai Ratu Kidul beserta ciri-cirinya, dan semoga video ini bisa menjadi wawasan tambahan yang membawa manfaat bagi kita semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan panjenengan beserta keluarga agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki dan penghidupan. Amin. Terima kasih telah menonton!